Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel saya Danu Adipi 31 Di video kali ini saya ingin membahas bagaimana perkembangan bibit ikan nilai saya Yang sebelumnya telah saya tebar di video sebelumnya ya kawan-kawan Ya saat ini yang saya perlihatkan adalah usia tebar setelah 2 hari Dimana kondisi bibit ikan nilai saya masih dalam keadaan sehat Dan bibit ini masih dalam proses karantina yang mana sampai saat ini Dan 3 hari ke depan akan saya puasakan sambil saya melihat bagaimana perkembangan bibit ikan nilai saya Selama masa karantina Selanjutnya ini adalah hari kelima masa tebar bibit Artinya disini saya sudahi masa karantinanya Dan saya sudah memberikan sedikit demi sedikit pakan untuk bibit ikan nilai saya Pada hari pertama pemberian pakan sebaiknya kawan-kawan jangan langsung memberikan pakan dengan takaran yang banyak Agar ikan tidak kaget setelah beberapa hari puasa Oke kawan-kawan bisa dilihat di hari kelima ini terjadi dengan jelas Ikan semakin aktif bergerak dan terlihat sudah sangat sehat ya kawan-kawan Selanjutnya ini adalah masa tebar bibit di hari ke-7 Disini saya sudah mulai memberikan sedikit demi sedikit pengaplikasian prebiotik untuk pola pembesaran ikan saya Disini saya memberikan prebiotik E4 yang sudah saya aktifkan terlebih dahulu dengan dicampur dengan gula merah Untuk pengaplikasian prebiotik di awal masa tebar bibit ini sebaiknya jangan terlalu banyak ya kawan-kawan Disini saya juga memberikan bibis untuk pakan ikan nilai saya dengan menggunakan prebiotik yang sudah saya aktifkan tadi Dengan harapan kedepannya untuk memperlancar pencernaan bibit-bibit ikan nilai saya kan kawan ya Ini adalah penampakan di hari ke-8 masa tebar bibit Bisa kawan-kawan lihat perubahan warna air yang sangat cepat Karena untuk kolam saya langsung terkena sinar matahari ya Mungkin itu yang membuat perubahan warna kolam saya sangat cepat menjadi hijau Untuk di hari ke-8 masa tebar bibit ikan nilai saya ini Saya terus memberikan makanan ikan saya dengan cara dibibis Untuk bahan pemibisan itu tetap saya gunakan prebiotik yang telah saya aktifkan terlebih dahulu ya kawan-kawan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke kawan-kawan selanjutnya ini adalah hari ke-9 masa tebar bibit ikan nilai saya Di sini terlihat dengan sangat jelas Ikan nilai saya masih tetap dalam kondisi yang fit Yang artinya pengaplikasian prebiotik ke dalam polam itu tidak berpengaruh kepada ikan Justru membuat ikan semakin sehat dan terus menambah nafsu makan Oke kawan-kawan demikian dulu informasi dari saya Terima kasih telah menonton video saya Dan terus ikuti video-video saya selanjutnya yang membahas seputar informasi dan tips Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!